Intinya apa? Kita ingin membangun bangsa ini dilakukan secara bersama-sama Dengan semangat gotong royong Tidak mungkin membangun bangsa ini dilakukan oleh sekelompok orang saja Atau kelompok tertentu saja Bangsa ini yang begitu luas, begitu majemuk, bineka tunggal ika Harus kita lakukan secara bersama-sama Bang Karni Dan semangat itulah yang ditunjukkan oleh Pak Prabowo bersama Pak Jokowi Melakukan rekonsiliasi di 2019 yang lalu Sehingga dengan semangat rekonsiliasi itu Terciptalah persatuan yang menjadi modal besar Bahwa Pak Jokowi di periode 2019-2024 ini Bahkan ini penting Persatuan dan rekonsiliasi yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini Diadopsi oleh tetangga kita Malaysia Kita tahu barisan nasional dan pakatan rakyat itu Bertempurnya luar biasa Musuhannya luar biasa Musuh Howi Tapi mereka bisa bersatu dan mengantarkan Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia ke-10 Itu meniru persis rekonsiliasi Pak Prabowo dan Pak Jokowi Jadi negara ini butuh persatuan Bang Karni Itu modalnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!